Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzl Benarif dari Forum News Network Saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan kembali kisah dan pembahasan ini seorang kontributor TVRI yang bikin kaget kita semua karena tiba-tiba saja diangkat menjadi kapolsek di Karadenan, Plora, Jawa Tengah Coba perhatikan foto ini Ini adalah umbaran Wibowo yang pada waktu itu masih dikenal sebagai kontributor TVRI Dia mengenakan pakaian bebas dan kalau kita lihat captionnya itu diambil saat dia menerima sertifikat sebagai wartawan Dia dari PBI di Jawa Tengah Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah Tampilannya memang seperti kebanyakan wartawan pada umumnya ya Nggak ada potongannya sama sekali kalau dia seorang polisi karena tubuhnya keris karena tubuhnya kurus dan menurut saya ini cenderung kerempeng rambutnya juga tidak cepat Umbaran Wibowo selama 14 tahun terakhir ini memang dikenal sebagai wartawan yang tadi disebut sebagai kontributor TVRI wilayah Jawa Tengah yang hari Senin kemarin bikin kaget karena hari Senin tanggal 12 Desember ya karena dia dilantik menjadi kapolsek Jabatannya juga proira ini sebentar lagi saya kira dia akan dipromosikan menjadi Jadi kalau sekarang IPTU, Infektor 1 dia sebentar lagi akan naik menjadi AKP Ajun Kepisaris Polisi atau kalau di TNI disebut Ditinggal Kapten ini jadi perwira ya, perwira pertama gitu ya Soal ini yang menjabat banyak sorotan di kalangan netizen dan juga tentu saja para pemerhati pers khususnya yang concern dengan kemerdekaan pers ya dan independensi pers Dewan pers ini juga menyatakan akan meneliti dan memang kalau terbukti dari pelanggaran kartu keanggotaan IPTU, Umbaran ini sebagai anggota PBI akan dicabut Tentu saja Dewan PES ini harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan lembaga pengujinya atau lembaga di tempat penawang sebagai wartawan dalam ini adalah persatuan wartawan Indonesia dan saya kira ini memang pasti akan dilakukan karena kan sudah diakui ya statusnya sebagai anggota Polri Dengan statusnya sebagai anggota Polri ini Polri aktif itu ya dalam situs Dewan, ini kan memang dia nggak boleh lagi merangkap sebagai seorang wartawan dalam situs Dewan pers juga sudah diketahui statusnya jelas, ini Umbaran Wibowo memang diakui sebagai wartawan PBI yang tergabung dalam PBI dan statusnya wartawan Madia ini wartawan Madia ini termasuk senior ya karena satu jenjang lagi dia bisa menjadi wartawan utama wartawan muda, wartawan Madia dan kemudian wartawan utama dan kalau sudah jadi wartawan utama itu statusnya ini ya dia bisa menurut aturan ini dia bisa menjadi pemimpin di lembaga penerbitan apakah itu menjadi pemimpin tradaksi atau pemimpin umum gitu tapi biasanya kalau yang berkaitan dengan persyaratan jurnalistik itu ya sebagai pemimpin tradaksi Polri Jawa Tengah itu juga sudah mengakui ya bahwa Inspektur 1 Umbaran Wibowo ini adalah anggota intelijen Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi M. Iqbal Al-Kurdusi sudah membenarkan bahwa itu Umbaran Wibowo adalah anggota Polri penjelasan Iqbal ini sekaligus membantah rumor bahwa setelah kasusnya meledak ke publik bahwa dia adalah anggota kepolisian kemudian Umbaran dipecat sebagai anggota Polri soal ini dibantah oleh Iqbal nggak ada urusannya pecat-memecat setelah penyamarannya terungkap Umbaran kata Iqbal itu memang pernah bekerja sebagai kontributor TVRI untuk wilayah Pati ini jadi bertanya dengan Blora ya dia bukan pegawai tetap TVRI dia pernah ditugaskan melaksanakan tugas intelijen di wilayah Blora ujar Komisaris Besar Iqbal jadi clear bahwa dia ini anggota Polri yang melaksanakan tugas intelijen dan menggunakan wartawan sebagai covernya nah ini soal ini yang saya kira sekarang mesti jadi concern banyak pihak ya soal status Umbaran sebagai kontributor itu juga dibenarkan oleh kepala lembaga penyiaran TVRI Jawa Tengah yakni Sifak Umbaran kata Sifak itu sudah puluhan tahun menjadi kontributor TVRI dan itu sebelum dia menjadi kepala LPP TVRI Jawa Tengah ya dan menurut dia sejauh ini kinerjanya cukup baik tidak ada yang di luar koridor dan dia juga dikenal sebagai kontributor yang cukup berdedikasi ternyata ini ya Umbaran ini selama ini jenjang kepangkatannya dan juga jabatannya di Polri bersamaan dengan dia menjadi wartawan itu juga terus naik karena kata Komis Iqbal sejak Januari tahun 2021 itu sebenarnya penugasan dari Umbaran sebagai wartawan dalam penyamaran itu sudah selesai dan kemudian dia dipindahkan menjadi organik Polres di Blora ya ini sebagai kepala unit intelijen di Polres Blora wah ini luar biasa ya kanit intel di Polres Blora setelah itu dia dipromosi lagi menjadi wakap Polsek Blora dan selanjutnya kemudian dilantik menjadi kapolsek di Karadenan bahwa dia merupakan anggota Polri itu sebelumnya juga sudah diakui oleh Umbaran jadi dia menyatakan bahwa menjadi wartawan itu adalah penugasan dari pimpinan dan Umbaran ini adalah anggota satuan intelijen keamanan atau sat intelkam dari Polri artinya Umbaran ini memang anggota Polri yang sengaja disusupkan ke ke lingkungan dunia jurnalistik, dunia kewartawangan tentu soal ini yang saya kira harus kita bahas dan ini serius perlu dipersoalkan oleh komunitas media terutama saya kira PWI ya Persatuan Wartawan Indonesia di mana tentu saja ini organisasi PWI disusupi oleh Umbaran dengan menjadi anggotanya nah saya kutip dari kumparan.com ini bagaimana sih kiprah itu Umbaran selama dia menjadi wartawan setidaknya dia ternyata pernah menjadi ketua penitia futsal lomba futsal lintas wartawan Blora oke aman ini, ini event olahraga siapa saja boleh melakukan nah yang menarik itu ternyata dia juga pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa tutup Blora tidak dijelaskan apa posisinya dalam penyelenggaraan Pilkades itu sekarang kita bertanya apa diperbolehkan seorang anggota Polri aktif terlibat dalam kontestasi politik sekalipun itu pada tingkat desa yang kita tahu biasanya kalau di TPS-TPS misalnya polisi itu ya menjaga keamanannya tapi kalau dia terlibat dalam proses pelaksanaan itu apakah itu bukan pelanggaran berkaitan dengan kontestasi politik ini Dewan Pers pernah menerbitkan edaran seorang wartawan yang maju dalam Pilkada atau menjadi tim sukses pasangan calon itu diminta untuk segera nonaktif atau mundur sebagai wartawan dalam aturan Dewan Pers, seorang wartawan itu juga tidak boleh sedang menjadi anggota partai politik, anggota legislatif kemudian juga rangkap jabatan dengan profesi lain termasuk di instansi swasta menjadi aparatur sipil negara, anggota Polri, dan juga anggota TNI wartawan itu juga tidak boleh menjadi humas instansi baik swasta maupun pemerintah ini saya kira ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan juga independensi dari seorang wartawan soal ini saya yakin Polri sebagai kelembagaan pasti juga sudah mengetahui lah ya pertanyaannya dengan pengakuan Polri dari Jawa Tengah itu kita jadi sekarang bertanya-tanya berapa banyak anggota Polri yang menyambar menjadi wartawan apakah praktik semacam ini biasa dan telah berlangsung lama kalau kita mengacu pada kasus Ibtu Umbaran Wibowos tidaknya ini kasus penyambaran ini sudah berlangsung selama 14 tahun saya kira, saya yakin ini pasti bukan satu-satunya lah bahwa ini pasti ada semacam kebijakan untuk menyusupkan anggota Polrinya sebagai wartawan ini sebagai lembaga penegak hukum harusnya Polri juga mengetahui praktik semacam itu melanggar hukum dan juga yang sangat berbahaya itu menyidari praktek demokrasi karena bagaimanapun juga kemerdekaan PS itu harus dijunjung tinggi itu menjadi salah satu ciri khas dari ciri yang utama dari sebuah negara demokrasi PS-nya merdeka kalau dia seorang anggota polisi dan kemudian ada konflik kepentingan di lapangan tentu sulit kita membayangkan dia bisa bersikap objektif apalagi dia adalah anggota Polri yang aktif soal lain yang saya ingin sorotnya adalah mengapa ya akhirnya Polri meskipun tidak secara langsung itu membongkar penyamaran umbar membongkar penyamaran umbaran dengan dia melantik dia menjadi kapolsek artinya jadi jabatan yang terbuka langsung depan umum tidak misalnya dipertahankan tetap dalam lingkungan intelijen yang tetap menggunakan adik cover meskipun mungkin tidak lagi menjadi wartawan dan kemudian juga diakui bahwa umbaran adalah anggota intelikam Polri dalam dunia intelijen kalau kita mengacu pada lembaga intelijen seperti di Amerika CIA, Central Intelligence Agency itu ada kredo yang dijunjung itu sampai mati itu kredonya begini admit nothing, deny everything, make counter accusation artinya jangan buat pengakuan apapun bantah semuanya dan buat serangan balik dengan berbagai tuduhan kalau dalam dunia intelijen Indonesia itu juga ada kredo yang sebenarnya kira-kira mananya juga sama gitu ya bunyinya itu begini berani dan siap tidak dikenal ini artinya ya mati tidak dicari sukses tidak dipuji jika sampai gagal dimaki-maki itu prinsip intelijen tapi saya kira itu memang intelijen mungkin yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti BIN ya intelijen negara ya kalau polisi mungkin dianggapkan di lembaga sipil biasa ya dia ketika dianggap penugasannya selesai ya dia ditarik kembali dan dia masuk ke organik tapi tentunya harus dipikirkan adalah ini mulai hari ini orang bisa curiga gitu pada semua wartawan bisa aja di internal wartawan sendiri bisa curiga sesama antar wartawan jangan-jangan yang satu ini adalah intel tetapi juga publik ini publik nanti bahayanya ketika kemudian bertemu dengan wartawan publik agak ragu-ragu berbicara nih jangan-jangan saya bukan ngomong sama wartawan nih saya ngomongnya sama intelijen gitu ini yang saya kira implikasinya dari peristiwa dari itu umbaran ini jangan dianggap becandaan ya saya kemarin buat judul itu kocak ya menurut saya ini kocak karena publik kaget tapi sebenarnya di luar kekocakan itu ada satu hal yang memprihatinkan kita kalau kemudian lembaga-lembaga ke pemerintah seperti Polri kemudian menyusup ke lembaga-lembaga seperti media yang harusnya ini adalah lembaga yang sangat penting dalam negara demokrasi jadi jangan sampai kemudian disalahgunakan dengan penyusupan untuk cover intelijen semacam itu walaupun kita tahu sebenarnya praktek-praktek semacam ini banyak terjadi tapi untuk menggunakan yang ini yang terbongkar sih saya kira ya menggunakan media yang media nasional dalam hal ini TVRI saya kira ini mungkin kasus yang pertama kali pernah terbuka ya sebelumnya Anda pasti masih masih ingat ya pada beberapa yang lalu sebelum terjadi peristiwa KM50 dimana 6 orang Laskar FBI tewas terbunuh di situ itu kan Laskar FBI ini sempat menangkap 3 orang yang disebut sebagai anggota Badan Intelijen negara BIN itu di kawasan Megamendung di pesantrennya Habib Rizik Sihab dan pada waktu itu memang selain ditemukan kartu BIN kartu KTP juga ditemukan kartu PES tapi kartu PESnya waktu itu lembaga bukan lembaga yang gak dikenal semacam PES abal-abal jadi cuma digunakan untuk cover dan tidak serius-serius amat ini kelihatannya cuma kepentingan ketika misalnya dia tersangkap dan kemudian dia menunjukkan kartu PES ini tapi tidak beroperasi seterbuka seperti itu umbaran ini walaupun kemudian belakangan soal anggota BIN yang ditangkap oleh Laskar FBI ini juga dibantah oleh jurubicara dari Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto menurut dia itu pasti abal-abal kalau dia mengaku sebagai anggota BIN apalagi punya kartu anggota BIN ya memang tugasnya tadi itu kalau Intelijen itu memang tidak boleh mengakui apapun jadi bantah semuanya jangan akui apapun dan bantah semuanya gitu ya saya Sumarif dari Forum News Network sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb